Kabarnya ada sekitar seribu turis setiap tahun yang berkunjung ke tempat ini secara diam-diam untuk uji nyali. Ini bahkan diangkat dalam sebuah layar lebar Korea berjudul Gonjam Haunted Asylum. Eksperimen dokter gila berkembang seiring penyebarannya rumor horor tersebut. Jumpa lagi di Cerita Ara. Kali ini aku akan menceritakan tentang kisah rumah sakit jiwa Gonjam yang terkenal angker di Korea Selatan. Korea Selatan selama ini dikenal dengan keindahan negaranya seperti Pulau Jeju dan Busan serta hawa romantis di Nami Island. Negeri Ginseng ini juga terkenal dengan klinik operasi plastiknya yang banyak terdapat di setiap sudut kota. Namun di balik indahnya yang ditawarkan Korea, mereka juga punya tempat yang menyeramkan. Jika Jepang punya hutan Aukigahara, maka Korea Selatan punya rumah sakit Gonjam. Berlokasi di sebuah bukit kota Gwangju, provinsi Gwangido. Rumah sakit jiwa Gonjam atau yang dikenal juga sebagai Gonjam Psikiatrik Hospital dikenal punya reputasi baik pada masanya. Tak heran rumah sakit yang telah berdiri sejak pertengahan tahun 1950-an ini bukan hanya diisi pasien gangguan jiwa biasa, tetapi juga tentara yang mengalami depresi. Apalagi karena dulunya rumah sakit ini dikelilingi daerah pemukiman penduduk, sehingga memudahkan pengunjung untuk mengakses tempat ini. Sayangnya kini rumah sakit Gonjam sudah tidak beroperasi lagi. Bangunan rumah sakit ini rusak, tak terawat, serta dipenuhi rimbunan tanaman, membuat kesan angker di tempat ini semakin terasa. Reputasinya sebagai rumah sakit jiwa yang baik juga berubah menjadi rumah sakit jiwa berhantu. CNN bahkan pernah menyertakan rumah sakit Gonjam sebagai salah satu tempat terseram di Korea Selatan. Selain karena lokasinya, kesan angker dari rumah sakit Gonjam juga terlihat dari cat dinding yang merupas. Barang-barang yang berserakan, sampah, cermin yang tergantung, dan noda di dinding. Menurut isu yang beredar, pasien dan perawat di Gonjam Psikiatrik Hospital meninggal secara misterius, seperti meninggal di ruangan masing-masing atau di depan meja dalam kantor mereka. Tidak adanya keluarga pasien yang buka suara membuat kejanggalan ini menjadi rumor horor di Korea Selatan. Alasan kematiannya pun beragam, mulai dari pengelolaan limbah yang tidak terurus, kemerosotan ekonomi yang membuat pihak rumah sakit tidak mampu mengurus pasien rumah sakit, hingga eksperimen dokter gila berkembang seiring penyebarannya rumor horor tersebut. Rumah sakit Gonjam sendiri masih beroperasi hingga tahun 1995. Namun pada tahun 1996, sang pemilik rumah sakit justru kabur saat pemerintah setempat menyelidiki tentang penahanan di tempat ini. Sangking terburu-burunya kabur, sang pemilik kabarnya tidak memindahkan semua barangnya, sehingga masih banyak barang yang bisa kamu temukan di Gonjam Psikiatrik Hospital. Reputasi seram di rumah sakit ini bahkan diangkat dalam sebuah layar lebar Korea berjudul Gonjam Haunted Asylum. Film ini menceritakan tentang YouTuber yang sedang berusaha mendapatkan 1 juta view dan mendapatkan uang yang banyak sambil berusaha menyuktikan kebenaran cerita seram Gonjam Psikiatrik Hospital. Terhitung sejak tahun 2011, rumah sakit yang terdiri atas lima lantai ini resmi ditutup oleh pemerintah setempat atas permintaan keluarga pemilik rumah sakit. Meski di depan bangunan rumah sakit ini diberi tanda dilarang masuk, kabarnya ada sekitar seribu turis setiap tahun yang berkunjung ke tempat ini secara diam-diam untuk uji nyali. Beberapa di antaranya bahkan mengaku pernah melihat penampakan atau mendengar suara aneh dari dalam gedung. Untuk kamu pencinta Korea, apakah kamu tertarik untuk mengunjungi rumah sakit Gonjam ini? Share cerita kamu di kolom komentar atau di Instagram kami at Cerita Arah Official. Sampai jumpa lagi di cerita arah berikutnya. Jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan dan gunakan masker. Bye! Terima kasih telah menonton!